Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATRBPN Hadi Cahianto meminta pemerintah daerah di Indonesia untuk mempercepat penyelesaian dokumen rencana retail tata ruang RDTR masing-masing daerah. Hingga saat ini dari 2.000 RDTR yang ditargetkan baru 345 dokumen RDTR yang dinyatakan selesai. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahianto meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mempercepat penyelesaian dokumen rencana retail tata ruang atau RDTR sebelum akhir tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikannya saat penyerahan sertifikat hak pengelolaan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat pada Rabu 11 Oktober. Menteri Hadi Cahianto menyebutkan dari 2.000 RDTR yang ditargetkan hingga saat ini yang telah dinyatakan selesai baru mencapai 345 RDTR atau sekitar 18 persen. Padahal RDTR tersebut memiliki banyak fungsi diantaranya sebagai perdoman teknis arah pembangunan daerah, penyusunan zonasi, serta pelaksanaan program pembangunan. Menteri Hadi menambahkan jika RDTR khususnya di kawasan wisata bisa diselesaikan termasuk penyelesaian sertifikat tanah adat, maka bisa menjadi penarik investor untuk berinvestasi karena tanah tersebut sudah memiliki kepastian hukum. Pada pemerintah daerah, segera diselesaikan rencana detil tata ruang. Rencana detil tata ruang terkait apa? Terkait RDTR wilayah pariwisata. Apabila di situ ada tanah adat, maka investor akan datang dan investor akan menginvestasikan modalnya dengan seizin. Adat dan adat akan menerima manfaatnya. Terkait tanah ulayat di Sumatera Barat, Hadi Cahyanto mengatakan baru 12 hektare yang telah disertifikatkan. Sementara 352 ribu hektare lainnya masih dalam proses untuk penerbitan sertifikat dengan target selesai pada akhir tahun 2024. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Fandi Ogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!